Halo Sobat Sehat, sudah pada tahu belum nih apa saja kandungan yang terdapat pada vaksin? Tentunya masih banyak yang bertanya-tanya dong, apa saja sih sebenarnya kandungan dari vaksin tersebut? Nah, mari kita simak bersama apa saja kandungan vaksin. Yang pertama ada antigen, yaitu virus atau bakteri yang sudah dibunuh atau dilemahkan ya, untuk melatih tubuh mengenali dan melawan penyakitnya jika terkena di masa depan. Ingat, sudah dimatikan atau dilemahkan, jadi sudah aman ya. Yang kedua ada adjuvan, adalah substansi pembantu yang memperkuat respon imun terhadap antigen. Yang ketiga ada pengawet, untuk memastikan vaksin tetap efektif. Yang terakhir ada stabilisator, untuk melindungi vaksin selama penyimpanan dan saat didistribusikan. Nah, itu dia kandungan di dalam vaksin ya, Sobat Sehat. Dan perlu diingat bahwa semua bahan vaksin sudah melalui uji klinis dan pemantauan yang ketat untuk memastikan keamanannya. Jadi, Sobat Sehat tidak perlu khawatir ya, untuk divaksinasi. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.